Oke, halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian ya, jodoh Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 12 Februari sampai dengan 18 Februari 2024, oke? Reading kali ini sempat sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Nah, jadi tinggal disisukan saja dengan kondisi mu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya? Oke, yang pertama ada kartu 3 koin, terus The Hyperestus, oke, The Devil, The Star, The Chariot, 7 Cawan, Knight of Swords, 5 koin, dan tema kalian minggu ini kartunya 9 tongkat, ya? Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu Queen of Swords, ya? Jadi ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini, dan Aquarius, ya? Oke, jadi ceritanya Capricorn, beberapa dari kamu, untuk minggu ini memang lagi fokus banget, ya? Untuk mengejar sebuah target dan tujuan, sambil apa? Sambil menggunakan cara cerdas, ya? Jadi memang ada cara yang lebih cerdas, ya? Langkah pintar yang akan kamu gunakan untuk mewujudkan tujuan yang kamu miliki, ya? Misalnya mungkin menggunakan cara cerdas untuk bekerja, untuk mencari uang, ya? Menggunakan langkah pintar ketika mendekati seorang ketika ingin mengejar sebuah target, ya? Jadi intinya silakan gunakan kecerdasanmu untuk minggu ini, ya Capricorn, ya? Dan semuanya itu nantinya akan kamu hadapi dengan penuh kesabaran, soalnya di bawahnya ada kartu Strength. Ya, jadi akan itu lagi mencoba untuk lebih bersabar, lebih tekun, lebih pelan-pelan, gitu ya? Demi selangkah, untuk mengejar tujuan yang kamu miliki, sambil lebih berpikir cerdas tadi, dengan kombinasi kedua kartu ini, ya? Oke, yang di bawahnya lihat ada kartu 4 tongkat, dan Queen of Pentacles. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan Bintang, Taurus, Virgo, dan Capricorn, ya? Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu memang lagi fokus untuk membangun fondasi dalam kehidupan kalian, terutama yang berkaitan langsung dengan segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Ya, misalnya mungkin lagi membangun fondasi keluarga, ya? Mungkin lagi membangun fondasi dalam karir, bisnis, keuangan, ya? Jadi intinya memang ada usaha, gitu, untuk membangun fondasi kalian agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini, ya? Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Queen of Swords, ya? Si Ratu Pedang, aku lihat minggu ini memang ada usaha untuk mengejar sebuah tujuan sambil lebih berpikir cerdas, ya? Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 9 tongkat, ya, 9 of Wands. Jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi sibuk untuk berjuang, ya? Jadi ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan, Capricorn. Jadi kira-kira apa perjuanganmu? Ya, di sini kan itu lagi mencoba untuk terus bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga walaupun memang hatimu itu lagi capek, luar biasa akhir-akhir ini. Namun semuanya itu masih akan kamu perjuangkan. Misalnya mungkin lagi memperjuangkan karir, keuangan, ya? Memperjuangkan hubungan cinta dengan seseorang, dan lain-lain. Ya, jadi kira-kira apa perjuanganmu minggu ini? Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya? Yang pertama kartunya 3 koin, The High Priestess, The Chariot, dan 7 cawan. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces dan Cancer, ya? Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kamu memang lagi fokus untuk ini, membangun ya, membangun kehidupan kalian. 3 koin. Ya, jadi kira-kira apa yang perlu dibangun. Dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan pelan-pelan kali ini. Ya, The High Priestess. Kartu ini melambatkan energi pasif. Ya, jadi memang ada langkah pelan-pelan sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. Ya, jadi kira-kira apa yang perlu dibangun di awal minggu. Dan semuanya itu akan kamu perjuangkan ya, dengan skut tenaga Capricorn. Ya, dengan kartu 9 tongkat sebagai tema utama. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Chariot dan 7 cawan. Jadi sepertinya di awal minggu, beberapa dari kalian mungkin ada yang masih mengalami rasa galau ya. Galau, bingung bagaimana caranya untuk mewujudkan target keberhasilan yang kamu miliki sekarang ini, The Chariot. Jadi walaupun memang pikiranmu itu lagi ingin sukses, ingin berhasil The Chariot ini, namun kenapa memang ada sedikit perasaan bingung di sini ya. Bingung bagaimana caranya untuk mengejar target tersebut. Bingung bagaimana caranya untuk mewujudkan tujuan yang kamu inginkan. Jadi coba untuk menggunakan intuisimu dan terus berjuang kalau perlu pergunakan cara yang lebih cerdas ya, si Ratu Pedang tadi ya, di awal minggu. Ya, bagian lain jangan lupa Kartu The Chariot juga melembangkan victory, kemenangan, keberhasilan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, justru ada yang akan mendapatkan sebuah keberhasilan baru di awal minggu. Ya, cukup, lumayan bagus energinya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu The Devil, The Star, Knight of Swords, dan 5 koin ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu sepertinya memang ada harapan baru nih Capricorn yang akan mulai kamu kecer kembali di Star. Dan tiba-tiba entah kenapa memang hatimu itu lagi terobsesi besar ya, punya obsesi besar untuk mewujudkan harapan tersebut. Jadi kira-kira apa harapanmu kali ini ya. Misalnya mungkin lagi punya harapan untuk pindah kerja, harapan untuk mengejar target ya, harapan untuk memiliki seseorang, untuk memiliki harta benda misalnya, dan lain-lain. Jadi memang ada harapan baru yang akan kamu kejar sambil menggunakan obsesimu di akhir minggu, The Devil ya. Di bawahnya lihat ada kartu 5 koin dan Knight of Swords. Jadi ceritanya di akhir minggu memang ada tujuan yang masih akan kamu kejar sambil menggunakan cara pintarmu, mirip dengan si Ratu Pedang tadi. Namun entah kenapa memang ada rasa kesepian di sini Capricorn ya, 5 koin. Kartu ini melambangkan bentuk kekurangan. Jadi entah kenapa memang hatimu itu lagi merasa kurang terdukung gitu ya, kurang dihargai, kurang mendapat dukungan ya ketika ingin mengejar sebuah tujuan. Jadi coba untuk lebih bersabar dan tetap semangat ya perjuangkan semuanya dengan kartu 9 tongkat sebagai tema utama ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke, Capricorn sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu The Word, terus Judgment, 8 pedang, dan 4 koin ya. Oke, langsung kita bahas kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya Judgment dan The Word. Jadi bisa dikatakan memang minggu ini memang ada sebuah keputusan yang sangat penting yang akan kamu tentukan Capricorn ya. Dan keputusan tersebut akan kamu lakukan untuk apa? Untuk merampungkan sebuah masalah ya dalam kehidupan kalian. Mungkin masalah di kantor, masalah pekerjaan ya, mungkin masalah keuangan, masalah mengenai bisnis yang sedang kamu lakukan. Ya, jadi ada sebuah masalah yang perlu untuk dirampungkan minggu ini ya. The Word sambil mengambil keputusan yang terbaik ya. Judgment. Jadi kira-kira apa keputusanmu keputusanmu minggu ini ya. Jadi usahakan pelan-pelan saja diskusi dengan orang-orang terdekat ketika akan mengambil keputusan ya. Kalau perlu, perjuangkan dengan kartu 9 tongkat sebagai tema utama tadi. Mungkin ada perjuangan gitu ya untuk merampungkan sebuah masalah ya untuk minggu ini. Bagian lain mungkin lagi berjuang untuk mengejar target ya. Target keuangan, target pekerjaan dalam minggu ini sambil menggunakan cara pintar mu tadi ya. Coin of Swords. Oke. Sekarang kita lihat kisah asmaramu. Oke. Kartunya 4 koin dan 8 pedang. Jadi bisa dikatakan minggu ini memang ada yang lagi belum siap gitu ya. Belum siap, belum berani untuk mengambil tindakan dan keputusan dalam hubungan cinta tentunya. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada yang masih menunggu sebuah kejelasan Capricorn. Ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi jangan buru-buru ketika ingin mengambil keputusan ya. Coba cari dulu kejelasannya. Ya. Apalagi di sampingnya ada kartu 8 pedang. Ya. Di sini hatimu tuh tiba-tiba merasa kurang percaya diri gitu ya dalam hubungan cinta. Agak pesimis gitu. Mungkin lagi kurang pede untuk mendekati seorang ya. Kurang pede ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik diantarakan berdua ya. Jadi intinya memang ada perasaan belum siap ya. Apalagi belum pede juga 8 pedang ya mengenai hubungan cinta tersebut dalam minggu ini. Namun semuanya itu masih akan kamu perjuangkan Capricorn dengan kartu 9 tongkat sebagai tema utama. Mencoba untuk bertahan ya dan berjuang dengan suka tenaga walaupun memang hatimu tuh lagi capek banget akhir-akhir nih. Namun semuanya itu masih akan kamu perjuangkan ya. Jadi sangat sarankan untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke teman-teman sekitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.